Menakib Sheikh Kiai Haji Ahmad Zakaria Rende yang sering disapa ama Rende bersama Mama Bojong Apaaceng dan Apa Kiai Toha atau Apaoha. Pada suatu hari Mama Rende Mama Bojong Apaaceng dan Apaoha lagi berada di Cigondewah kebetulan lagi bersilaturahmi kepada seluruh saudaranya. Dan sesudah itu tujuan semuanya mau pulang ke Bojong adapun ketika di Cigondewah sudah azan maghrib dan ketika perjalanan Mama Rende menyinggahi seluruh rumah saudaranya dan seluruh saudaranya diajak ngobrol. Adapun sesudah itu Mama Rende melihat gad di jalan raya yang tersumbat banyaknya sampah oleh Mama Rende dan Mama Bojong dibersihkan. Sehingga selokan yang tersumbat itu airnya bisa jalan kembali dengan lancar. Adapun Apaaceng bertanya kepada seorang ayahnya yang disapa Mama Bojong, Mama mau kapan kita sampainya kalau seluruh rumah disinggahi dan diajak ngobrol. Sedangkan ini waktu sudah azan maghrib dan ada bahan kita tidak keburu sholat sedangkan dari Cigondewah berjalan kaki menuju Bojong sampai pukul sebelasan. Terus menjawab Mama Bojong kepada pertanyaan putranya yaitu Apaaceng? His kita harus adap kepada guru yaitu Ama Rende ikuti aja guru gimana guru aja. Sehingga pedagang cendol pun oleh Mama Rende disapa dan diajak ngobrol sedangkan jarak dari Cigondewah dengan berjalan kaki menuju Mahmud Bojong itu sangat jauhnya. Singkat cerita semuanya sudah menuju pertigaan Mahmud jalan yang mau ke arah Bojong. Mama Rende berkata kepada Mama Bojong gini Kiai saya mau ziarah dulu ke Mahmud kalau Kia mau kemana. Mama Bojong menjawab saya mau langsung pulang ke Bojong karena di musola gak ada yang nimamin sholat terus singkat cerita semuanya berpisah. Ada pun Mama Rende ke Mahmud sedangkan Mama Bojong Apaaceng dan Apaoha ke Bojong. Dan yang menjadi anehnya pas begitu sampai ke Bojong baru azan maghrib sedangkan di Cigondewah sudah azan maghrib beberapa jam yang lalu. Inilah karomah seorang wali waktu cukup dengan keberkahan bisa panjang dipakai ibadah kepada Allah liul ibaratkan karet bisa dipanjangkan. Terima kasih telah menonton!